Intro Hai guys Welcome back to my youtube channel Lika Farah Permatasari So untuk video kali ini Gue bakalan bikin video my daily makeup routine Jadi ini looknya bener-bener sederhana banget Dan bikinnya tuh bener-bener super duper gampang banget Kalo misalnya kalian penasaran Gimana cara gue bikin look kayak gini Just keep on watching ya Jangan di skip Jadi untuk pertama kali makeup Aku pake si Maybelline Super Fresh Liquid Powder Dia tuh kayak Foundation gitu Cuman agak ringan Dan ini warnanya yang sand beige Setelah udah dikocok Kita taro di muka Kayak gini Terus Atau kayak gini Kita pake kayak gini Sebenernya Kayaknya ini lebih enak pake tangan ya Cuman Kalo aku Nggak agak gak terlalu suka aja Kalo pake tangan Soalnya Kotor gitu jadinya Kalo udah pake brush Kita pake si beauty blender Untuk ngeblend ya Maaf ya Kacanya ke kamera Soalnya Mata aku tuh agak minus guys Jadinya gak keliatan Terus kita Terus kita Sikat lagi Terus kita Sikat lagi 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 selamat menikmati selamat menikmati emang di kamera tuh kelihatan keputihan gitu ya guys tapi ini dikarenakan aku salah membeli shade entah karena salah membeli shade atau emang kulit aku sekarang itu agak hitaman jadinya agak keputihan gitu tapi gak apa-apa tapi aku sehari-hari masih suka pake ini sih masih ya masih bagus-bagus aja gak terlalu keputihan banget mungkin nanti dia akan menyesuaikan warnanya sama untuk yang kedua adalah concealer aku pake si Fit Me Concealer nomor 25 ini tuh warna concealernya kayak sama gitu sih aku pake kayak di mata juga gitu selamat menikmati akhirnya mata panda aku hilang untuk selanjutnya langsung move ke alis untuk alis aku pake pensil alis dari Wardah yang warna dark brown jadi selama pertama itu aku bingkai dulu luarnya terus aku tarik ke sini selanjutnya kalau udah digambar kayak gini terus aku sikat aja alisnya ngikutin alisnya ngikutin alisnya karena sesungguhnya alis aku sudah lumayan rapi jadi tidak perlu di cukur atau diapain apa sih untuk sebelahnya sama aku gambar dari tengah dulu terus ke sini terus ke sini kalau udah kita sikat lagi aku pake sikat yang dari pensil alis 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 dan selanjutnya aku pake mascara dari QL mascara ini udah mau habis sih sebenernya cuman aku suka aja buat dia ini murah banget tapi dia itu kualitasnya bagus banget terus dia juga waterproof mascara jadi cocok buat hari-hari kalian bisa secingkial mascara itu kayak gimana tapi aku rekomendasiin buat kalian sih soalnya ini tuh murah meriah banget banget enak banget liat bedanya dong liat keliatan dong ini yang udah ini yang belum jadi setelah mascara udah aku pake eyeliner pensil warna putih ini gak tau merknya apaan soalnya udah ilang gitu ini ada dua gitu tapi yang aku pake yang ini nih yang agak ke silver silveran gitu kita pake deh setelah eyeliner pensil udah aku pake blush ini dari blush Mama Mew ini kayak cream blush gitu bentuknya coba deh keliatan gak seperti itu lah keliatannya jadi ini tuh bisa dipake setelah pake foundation gitu dan ini makanya cuman kayak segini doang gitu nah segitu doang langsung pink banget bener-bener pink banget gitu magic banget deh pokoknya langsung merah kan wow banget aku cinta banget sama blush ini soalnya ini kirit banget dan murah banget kalian bisa liat ya tuh langsung merah banget terus di sebelah di kiri kita pakein juga blush Mama Mew nya terus kita usap-usap kayak gini aja tuh dan melintas ke hidung juga ya dia tuh bisa dipake setelah foundation tapi kalo dipake setelah bedak ya mau blush apa aja juga kalo kerim blush gak bakal bisa karena ini bentuknya krim jadi aku suka pake ini lagi terus aku gini biar dia ngeresep lagi gitu setelah udah pake blush aku langsung move ke lipstick untuk lipstick aku pake si eternally ini terus aku taro disini pakenya di tengah-tengahnya aja sumpah lipstick eternal ini juga bagus banget karena harganya murah banget oh iya habis udah ditaro di tengah-tengahnya terus di tap kalau udah di tap tap terus bagus di gini setelah udah pake lipstick aku langsung set makeup nya pake si maybelline clear smooth all-in-one light terus aku disini pake brush ini powder brush yang kecil banget tapi ini bagus banget sumpah brush nya aku pake gini gini kita aja matanya juga aku pake tadi kan matanya dikasih concealer terus leher juga dan yang terakhir aku pake highlight dari elf ini kaceng tadi aku pake ini tuh contour palette nya gitu jadi ada bronzer ada highlight ini yang warna agak ke kuning kuning gitu kayak krem kuning kuning gak tau entah ini kuning atau krem tapi disitu kuning tapi aku mau pake yang ini yang putih karena aku suka batam yang putih terus taruh di ujung di sini dan disini jadi deh makeup kesekarian aku ini makeupnya tuh natural banget ya aku sengaja aku gak pake bronzer gak pake foundation yang tebal karena kalau buat seharian itu itu berasa berat banget aku gak bisa dan buat alis juga gak aku apapain cuma aku pake benzer alis aku gambar gambar jadi deh kayak gini oh makasih makasih ya guys yang udah nonton jangan lupa like comment dan subscribe kalau kalian pengen melihat aku makeup lagi atau pengen aku bikin video lagi apapun itu kalian bisa komen di bawah ini ngapain brush gue pegangin bye see you guys on my next video bye